Salam kasih, kita ada di dalam lebih lagi untuk belajar tentang sidang ilahi Saudara apa yang dikatakan Alkitab tentang sidang ilahi di dalam Daniel 4 ayat 17 dan 24 Tita ini menurut putusan para penjaga dan menurut perkataan orang-orang kudus Supaya orang-orang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia Memberikan kepada siapa yang dikendakinya Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan raja Saudara bayangkan, saudara ada satu tempat yang namanya sidang ilahi Dan di dalam sidang ilahi apa yang terjadi? Yang pertama para penjaga boleh untuk berbicara dan memberikan pendapat bahkan saudara Membuat sebuah keputusan Saudara yang kedua yang didengar adalah orang-orang kudus dan perkataan orang-orang kudus Saudara dan yang ketiga dikatakan apa yang akan ditentukan dalam sidang ilahi Dikatakan yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia Dan memberikan kepada siapa yang dikendakinya Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan raja Saudara betapa ajaibnya firman ini Tuhan sedang berkata ayo nak hiduplah benar hiduplah menyenangkan Tuhan Karena Tuhan berkata aku mau mengangkatmu Tidak peduli engkau sangat kecil Tidak peduli engkau mungkin bukan siapa-siapa Tidak peduli engkau ini saudara Tidak pernah sekolah tinggi Tuhan bisa mengangkatmu menjadi seorang raja Saudara Alkitab sudah membuktikan itu Saudara dia mengangkat Petrus yang bukan siapa-siapa Bahkan pernah takut dan berhianat saudara Menyangkal Yesus Dia menjadi batu karang Dia menjadi kepala gereja Tuhan sudah pernah mengangkat saudara Seorang pelacur saudara Yang hidupnya sangat tidak benar Berganti-ganti suami saudara Bahkan memiliki empat suami Menjadi penginjil Yang membawa lawatan atas sekeliling kota Tuhan sudah pernah mengangkat saudara Seorang pembunuh Saudara seseorang yang sangat agamawi Seorang yang sangat kejam Yaitu Saulus Menjadi seorang rasul Seorang bapak gereja Yang mendirikan banyak gereja Namanya Paulus Persoalannya Saudara mereka semua orang-orang Yang benar-benar meletakkan Mau untuk dirubah oleh Tuhan Dan hari ini Saya mau berkata Maukah saudara Masuk dalam sidang ilahinya Bagaimana sekali lagi saudara Menjadi sidang masuk Dalam sidang ilahinya Dan saudara mengalami perubahan Mari berlakulah sebagai seorang penjaga Saudara hari-hari ini Tuhan mencari seorang penjaga di rumah Di keluarga Di kota Pada waktu engkau berkata Tuhan aku ini mau jadi penjaga Saudara berkata Aku mau jadi penjaga kota Doakan setiap hari Lima menit saja Saudara doakan setiap hari Lima menit Doakan kotamu Dengan berkata Diberkatilah kotaku Diberkatilah dengan penduduknya Semua orang benar Pada waktu malam Mereka mendapat mimpi Mendapat penglihatan tentang Tuhan Kami berkata di dalam nama Yesus Kami ikat semua bom Semua yang bukan dari Tuhan Semua rorok Yang membuat orang marah Yang membuat huru hara Kami ikat Kami buang keluar Lima menit saja Setiap hari Dengan suara keras Maka engkau sudah bisa menjadi penjaga kotamu Saudara kau mungkin berkata Pusai mau menjadi penjaga keluarga Saudara bawa semua nama keluargamu Dan berkati satu demi satu Maka engkau sudah menjadi penjaga Saudara Daripada keluarga Saudara pada saat engkau berkata Saya mau menjadi penjaga gerejaku Saudara pada waktu hari minggu Saudara engkau sebelumnya Kelilingi gerejamu Dan berkata Tuhan kau ku sembah Biar hadiratmu ada di gereja ini Engkau sudah menjadi penjaga Daripada gerejamu Saudara Saya mau bersaksi Tentang keluarga Dari Bapak Yusak Cipto Saudara kami bukan orang sempurna Kami berkali-kali jatuh Kami bukan orang Saudara pandai Kami berkali-kali Melakukan kebodohan Kami sekali lagi Bukan orang luar biasa Kami orang-orang biasa Kami juga bukan Orang-orang saudara Super kudus Kami melakukan Banyak sekali dosa Tetapi satu hal Ayah saya dan ibu saya Berlaku sebagai penjaga Saudara apa yang ayah saya buat Ayah saya setiap hari Saudara Tiga kali dalam sehari Saudara dia membawa Anak-anaknya Saudara Cucu-cucunya Di hadapan Tuhan Saudara Tidak lama-lama Dia cuma sebutkan Tuhan berkati Berkati Paul Berkati Stephen Dan Joshua Biar mereka hidup Dalam rencanamu Saudara selama mereka hidup Tiga kali sehari Dia sebut nama kami Jam lima pagi Jam dua siang Dan malam Saudara Dan malam Dia akan sebut Saudara ibu saya Seorang penjaga Apa yang dia buat Saudara dia sehari Tiga kali Dia akan menyalakan Omnicordnya Dan dia nyanyi Saudara Satu lagu Setiap kali Dan lagu itu Untuk memberkati Seluruh keluarganya Misalnya dia ambil lagu Saudara ya Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Dia mulai berkata Tuhan Biarlah keajaiban turun Untuk anak saya Iin Untuk suaminya Paul Dan untuk dua anaknya Stephen dan Joshua Dia lakukan itu Setiap hari Saudara dan hari ini Ayah dan ibu saya Sudah pulang Tapi kami bertiga Saudara Anak kandungnya Kami semua ada Di dalam pelayanan Kami diberkati Kami mengalami Hidup yang sangat baik Tapi saya melihat Lebih ajaib lagi Adalah semua cucunya Saudara Orang tua saya Punya enam cucu yang asli Dan saya melihat Yang ajaib Saudara Semua cucunya Di usia Sebelum Dua puluh tiga tahun Sudah S2 Saudara Semua Saudara dan saya melihat Bagaimana Tuhan Angkat setiap Cucunya Berikan pekerjaan Setiap cucunya Saudara cucunya Ada yang masuk Televisi Cucunya Saudara ada yang Miss Indonesia Bahkan Saudara Salah satu cucunya Yang Down syndrome Atau anak Kebutuhan khusus Setiap tahun Mengambil Dan mempunyai Piala Sangat banyak Saudara Dia menang Dalam kontes Fotogenik Menang dalam kontes Ratu menari Dia menang Saudara dalam Pembuatan kue Saudara baik Perlombaan Orang normal Maupun orang Anak-anak Kebutuhan khusus Kenapa Bisa Satu generasi Begitu Diberkati Tuhan Karena ada Yang Berjaga Saudara dan saya Mau berkata Maukah Saudara hari ini Berjaga Buat Indonesia Taukah Saudara Bahwa Apa yang Terjadi Di Indonesia Sangat ajaib Indonesia Dari 30% Mengalami Kemiskinan Sekarang Tinggal 9% Indonesia Dari negara Yang paling Saudara Hampir Diprediksi Akan Mengalami Gempa Bumi Tapi Indonesia Aman-aman Walaupun Setiap hari Ada gempa Bumi Saudara Ada sesuatu Tangan Tuhan Yang kuat Selama Ada yang Berjaga Maka Saya Tahu Dalam sidang Ilahi Diputuskan Shalom Atas Indonesia Karena itu Sekali lagi Saya berdoa Jadilah orang-orang Yang berjaga Maka Keluarga Bangsamu Bangsamu Gerejamu Indonesia Masuk dalam Rencana Tuhan Tuhan Menunggumu Di dalam Sidang Ilahi Berdirilah Sebagai Penjaga Maka Engkau akan Masuk Dalam Sidang Ilahi Tuhan Sampai Jepang Sangat Terima kasih.